Pemirsa proyek Pemprov DKI Jakarta memindahkan warga terdampak penggusuran dan warga tak mampu ke rumah susun sederhana sewa mulai terhambat dengan perilaku menunggak yang dilakukan penghuninya. Di rumah susun Muara Baru, Jakarta Utara, lebih dari 50 persen penghuninya tercatat sebagai penunggak bayaran sewa. Kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam merelokasi warga terdampak penggusuran hingga warga kalangan menengah ke bawah ke rumah susun sederhana sewa tampaknya mengalami hambatan serius. Dalam catatan yang dihimpun Redaksi Global TV, ada beberapa pengelola rusun milik pemerintah Provinsi DKI yang mengalami hambatan tugakan pembayaran sewa yang dilakukan penghuni rusun awa. Sebagai contoh, di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara, tercatat 700 unit penghuni rusun awa subsidi menunggak pembayaran. Jumlah ini lebih dari 50 persen unit rusun Muara Baru yang terdaftar, yaitu berkisar 1.200 unit. Terkait dengan tugakan ini, beberapa warga mengaku hal tersebut terjadi karena terpaksa membeli air bersih karena kondisi air dalam rusun yang geruh. 239,5. Ya segitu, bagi saya sedang lah. Yang saya ituin air, bersatu air. Airnya masih kotor, belum bersih, belum pump. Udah 2 tahun lebih. Oh, sebenarnya kalau masalah tunggakan itu tergantung warganya sih. Sebenarnya kalau masalah air sendiri juga dari pemerintah pun menyediakan meskipun tahapnya itu belum memenuhi standar lah ya. Menyikapi keluhan warga yang menyebut tunggakan terjadi karena pembelian air bersih, pihak pengelola rusun menyebut hal ini tak sepenuhnya benar karena pihak pengelola secara rutin melakukan perbaikan salah satunya terkait kebutuhan air bersih. Jadi memang hasil dari WTP itu air yang ada saat ini memang belum seperti yang diharapkan masyarakat. Namun kami selaku pengelola sudah melakukan perbaikan-perbaikan dan koordinasi dengan PAM untuk lebih memaksimalkan hasil dari pengelolaan air itu supaya bisa dipakai warga ya untuk layak mandi. Sebagai catatan, saat ini pihak pengelola rusun sudah mengeluarkan surat peringatan pertama kepada para penunggak. Jika hingga peringatan ketiga penghuni yang melakukan tunggakan belum juga melunasi tagihannya, pengelola terpaksa menyegel unit rusun yang bermasalah. Suari Anggit, Sigit Aryo, MNC Media, Jakarta.